Hei 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 pemirsa insert apa kabar? Ketemu lagi dengan saya David Small Padlist Kali ini saya berada di kota tua Alexandria Denggara bagian Virginia Sedikit di selatan kota Washington DC Dan kali ini saya membawa berita baru Yaitu Superman is back Yes! Kalau Superman is back berarti Lois Lane juga is back dong Dan setiap generasi kan punya Superman dan Lois Lane nya masing-masing Dan untuk tahun 2000an ini Beruntung sekali Amy Adams bisa terpilih Menjadi Lois Lane pacar Superman Waduh! Kalau pacaran Superman bukannya JJS tuh TTS Terbang-terbang sorry Here's the scoop Resmi sudah Amy Adams telah terpilih memerankan reporter Daily Planet Lois Lane Dalam film Superman arahan sutradara Zack Snyder Bintang berusia 36 ini melengkapi Jajaran pemain film Superman Termasuk Kevin Costner dan Diane Lane Sebagai orang tua adoptive Clark Kent Dan bintang asal Inggris Henry Cavill Sebagai Clark Kent garis miring Superman Sutradara Snyder mengakui bahwa para penggemar selama ini sudah menunggu-nunggu Kepingin tahu siapa yang akan menjadi Superman dan Lois Lane Menurut Snyder Amy Adams yang sudah tiga kali menjadi nominator Oscar Adalah salah satu bintang serba bisa di dunia perfilman saat ini Nah buat saya yang gede tahun 80an My ultimate one and only Superman tidak lain tidak bukan adalah Christopher Reeve Yang sudah meninggal sudah almarhum beberapa tahun yang lalu Nah berikutnya berita mengenai bintang yang satu ini Dia tidak terpilih menjadi Lois Lane Karena peran Lois Lane jatuh ke Amy Adams Tapi entah kenapa ya Lindsay Lohan Kok akhir-akhir ini susah banget dapat peran Tampaknya bintang Lindsay sedang redup Belakangan ini aktris yang kerap terkena masalah ini Kesulitan mendapat peran Lantaran masalah-masalah hukum yang melilit dirinya Tapi sepertinya hal itu tak menjadi masalah bagi produser film Superman Yang sedang mempertimbangkan Lilo Untuk menjadi salah satu penjahat di film tersebut Ia memang gagal mendapat peran Lois Lane Tapi siapa tahu Barangkali peran jadi orang jahat lebih pas buat dia Masih ada lagi nih Produser sebuah film yang berkisah tentang Charles Manson Salah satu kriminal yang terkenal dalam sejarah Amerika Menawarkan Lilo, peran Sharon Tate Istri sutradara terkenal Roman Polanski Yang dibunuh oleh Charles Manson pada tahun 1969 Seperti kebanyakan bintang muda lainnya Lindsay harus mempertimbangkan jadwal yang sibuk Urusan, pengadilan dan sebagainya Kalau ingin main dalam film-film ini Ya itu dia tadi Lilo Memang susah ya dapet perannya Kalau track recordnya agak-agak kelam Udah gitu bolak-balik masuk penjara lagi Waduh kita doain aja deh Mudah-mudahan jalan hidupnya bisa lurus kembali Dan menjadi aktris yang sesungguhnya Oke pemirsa inser Demikian tadi liputan VOS Flash kita hari ini Dan kita ketemu lagi besok Saya Debbie Sumal Fatlist dan Yogi Loksono Kita signing off dulu dari VOS Flash Sampai jumpa lagi Bye-bye 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 selamat menikmati